Adab-adab berteman Alin dikataannya Adab Azza'ala Adiyah Badgara Abu Zaid R.A.W.T Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Milyam Tawli Bin Ha'il Kitab Perbiasan bagi seorang pemerintah dirimu Beliau menyebutkan tentang macam-macam teman Yang mana macam-macam teman ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama Swati Kuman Kana Kemudian yang kedua Sodiku Nanda Kemudian yang ketiga Sodiku Maulina Yang pertama Sodiku Manta Teman Yang ketiga dia berteman dengan Maka dia akan mendapatkan manfaat dan Akan mengharapkan manfaat dan Manfaat itu bisa berubah harta Bisa berubah status sosial Berubah paka Karena dia orang terkenal status sosialnya Sehingga banyak yang berteman Atau dia punya kedudukan Atau dia punya sesuatu yang bisa diambil manfaat Ini adalah Sati Manfaat Yang mana apabila Manfaat itu suatu ketika hilang Harta Nah hilang Jabatlah nah hilang Status sosialnya sudah tidak terkenal lagi Kemudian Kemudian Wibawanya juga Sudah tidak Tidak Begitu pengaruh Maka akan Dibilangkan oleh Tempatnya itu Ini namanya Sodiku Manta Jadi berteman Karna Dunia Seseorang mendekati kita Karena kita punya Karna Seseorang mendekati kita Sehingga teman itu mendekati kita Atau berteman dengan kita Karna kita punya Uang satu contohnya Atau punya Jajanan Seseorang yang dikirim oleh Orang-orang kita Sehingga teman itu mendekat Karna akan mendapatkan manfaat dari Uang satu Barangkali ini akan Terakhir kita Atau akan mendapatkan Apaan dari Makanan Jajanan Yang mana Dia akan Kita kasih Itu Sodiku Manta Kemudian yang kedua Sodiku Manta Teman Yang Hanya Mengambil Kenikmatan Dan Bisa Bersenang-senang Denganya Ya Ada teman Berteman dengan kita Tapi mengajak Pergi Mengajak main bola Bersama Mengajak Berenang bersama Mengajak Minum Kopi bersama Makan bersama Atau Pergi ke kantin Bersama Akan Barangkali Barangkali Bersama Satu Dengan Yang lain Saling Berhad Yang mendapatkan Berhadapan Hening Makan Tapi Ketiga Temanku Mengajakmu Untuk Suat Ketika Berenang Main Ketika Kamu tidak mau Saya mau belajar Kemudian temanku itu Marah Saya hanya Mengajak Berenang Tidak mau Saya hanya Mengajak Pergi jalan-jalan Makan Makan Ini Namanya Soni Kulanda Dia Mengaruhi Ketipatan Dari Kita Ketika Kita Bisa Memberikan Tapi ketika Kita tidak bisa Memberikan Dia akan Pergi Dia akan Marah Dia akan Berubah dengan Kita Contohnya Teman 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 Yang Buku Catanan Mohon maaf Akuan Capatan Baru Saya Pelajari Baru Saya Koneksi Tadi Dari Ustadz di sekolah, saya menulis, dia marah ketika tidak dihijar. Ini namanya bukan teman yang baik, sodi gulandah. Teman yang hanya mengharapkan kenikmatan dari kita. Kemudian yang ketiga, sodi gulandah. Teman yang betul-betul kuliah. Teman yang betul-betul sangat baik kepada kita. Kelahir dan bergantik. Jadi panggilan itu, teman yang mengajak kita, ayo kita belajar bersama. Ayo kita menghafal dari. Ayo kita pergi ke majelis takli. Ayo kita pergi ke mesin, duduk di sop yang pertama. Teman mengajak kepada keringat. Ya ayo kita, ya, ngirim surat kepada orang tua. Tentang perjalanan kita di mohdo. Kehidupan kita di mohdo. Jadi teman itu mengingatkan yang baik, mengajak yang baik. Ini yang dinamakan sodi gulandah. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Kita gak punya uang, dia tetap berteman dengan kita. Kita gak punya buku, dia akan meminjamin buku ke kita. Ya baju kita kontor, ya sedangkan kita busur baju, dia pincirin baju kita. Ya bajunya dia menjembat kepada kita. Ini sodi gulandah. Jadi dia hanya berteman, karena Allah. Alhamdulillah, wa'alhamdulillah, min awzaki moral iman. Saudara Rasulullah SAW, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah, min awzaki moral iman. itu termasuk tali keimanan yang termasuk. Jadi moralitas kita, karena Allah. Kalau kita berpisah dengan teman kita itu, karena Allah. Berjumpa juga karena Allah. Ya bukan karena manfaat semata. Bukan karena kelezatan yang semata. Tapi lebih daripada itu. Yaitu Saudikum ma'lilat. Saudikum ma'lilat. Saudikum ma'lilat itu ayu rekuas sekalian yang akan membawa kita kewajar kemajuan. Ya belajar bersama. Kemudian saling memberikan pahidah. Ya kita tasmik bersama. Tapi kalau Saudikum ma'lat. Saudikum ma'lat. Ayo kita ngobrol banyak. Ayo kita membahas. Ya kemarin ada pertandingan mula. Ketika kita liburan. Ayo kita cerita. Ya ini Saudikum ma'lat. Kalau Saudikum ma'lat. Mengambil manfaat dari kita. Ya kalau kita gak punya uang. Dia tidak akan dengan kepada kita. Ya kalau kita gak punya sesuatu. Dia tidak akan datang kepada kita. Ini Saudik. Manfaat. Hanya mengambil manfaat. Tidak. 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 Tidak.